Intro Unjuk rasa kembali terjadi di masa pandemi. Kali ini, mahasiswa blok politik pelajar dari berbagai kampus melakukan unjuk rasa di depan gedung DPP-PDIP Jakarta. Unjuk rasa tersebut mengacu kepada 4 poin, antara lain bidang korupsi, bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Blok politik pelajar berpendapat bahwa Presiden tidak mampu menangani 4 poin tersebut di periode keduanya ini. Konflik rektorat dan mahasiswa dari berbagai kampus, pembangunan infrastruktur di Papua, dan penyerangan asrama pelajar Papua di Surabaya oleh aparat merupakan salah satu poin yang diaspirasikan. Mereka juga berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk membubarkan Kabinet Indonesia Maju karena dirasa telah gagal atas penanganan keempat poin yang diaspirasikan. Dengan demikian, pengunduran diri seorang Presiden, Wakil Presiden, ataupun Menteri tidaklah cukup. Seluruh pemerintahan Jokowi, Maruf, dan Kabinet Indonesia Maju harusnya dibubarkan karena telah melakukan dan membiarkan kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan tidak dapat membantu negara ini pulih. Sikap menentang pemerintahan Jokowi, Maruf, dan menghendaki pemubaran Kabinet adalah salah satu sikap. Warga menagi pertanggung jawaban pemerintah atas segala ketidampuan, carut-carut persoalan, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dan dibiarkan oleh pemerintah. Kejahatan yang terlewat batas harus juga ditanggapi dengan perlawanan yang terlewat batas. Tertanda blok politik pelajar di depan gedung DPP-PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Amarta, Aldi, dan Atalah melaporkan. Terima kasih telah menonton!